Halo teman-teman selamat pagi siang sore ataupun malam jadi kali ini kita unboxing lagi burung yang dari gunung tembakannya cukup rapat menurut saya dan ini terkenal sih nge-brandnya ya ini banyak sekali murai batu mania memelihara burung ini karena burung ini termasuk burung yang sepitnya itu rapat banget teman-teman dan untuk teman-teman murai batu terus cendet terus kacar itu sangat bagus banget dan burung ini harganya kalau udah nge-brand ya udah jadi itu sekitar 200 ribu sampai 1 juta juga ada teman-teman bahkan 1 juta lebih juga ada yang isian dan ini juga bisa menerukan suara kenari juga juga bisa asalkan kita merawatnya dari paut kalau ini teman-teman saya belinya udah dewasa dan udah bunyi sedikit-sedikit sih ini harganya cukup 300 ribu aja dia udah nge-brand karena ini dari lolohan teman-teman kita buka aja burungnya sebenarnya ini teman-teman burung ini kalau kita tangkap langsung dari slongsong itu mudah banget lepas karena burung ini emang lincah banget seharusnya slongsong ini masukkan ke kandang langsung tapi kalau berhubung kita unboxing ya kita harus tangkap kita review bentuk fisik burung ini seperti apa sih nah ini kebetulan udah dapet nih pasti teman-teman yang murai pantumannya udah tau tapi yang lain udah pada tau belum nih ini burung apa ini adalah burung ciplek gunung nah seperti ini teman-teman bentuknya beda dari ciplek-ciplek yang lain ya menurut saya dari kepalanya sampai ekor nah biasanya yang ciplek lainnya itu bentuk kepalanya itu agak bulat ya kalau ciplek gunung ini teman-teman yaitu bentuknya agak lancip atau runcing dari paruhnya terus matanya juga bagus banget menurut saya terus bentuk kepala saya yang paling suka ini ada ini ada garis-garisnya seperti motif gitu ya jadi dia ada kesan khas dari ciplek ini kalau ciplek yang lain biasanya warnanya ya polos ya kalau abu-abu ya abu-abu semua tapi kalau ini ada motifnya teman-teman nah terus yang paling saya suka adalah ekornya nah ini burung tapi ekornya panjang banget guys bahkan ini ekornya hampir sama dengan panjang tubuh dia dari paruh sampai ini teman-teman pangkal ekor nah tuh malah bunyi di aduh malah ngebrin ya mau udah bunyi teman-teman padahal sih saya pantau gak bunyi ini bukan burung cetetan teman-teman makanya ya gak mau tapi kalau untuk burung ciplek yang cetetan itu harganya mahal kalau di sini harganya itu sekitar 700 ribu ke atas nah berhubung saya punya dana sekitar segitu ya mampunya beli yang sedangkan ajalah nanti buat isi aviary nih udah bunyi nih ini suara memanggil lawan sih dia denger suara tengkek makanya dia nyaut ini burung belum kacor-kacor amat sih sebenarnya seharusnya dia itu bunyi aslinya itu nembak teman-teman seperti cak 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 gitu tapi panjang ini sih suara itu ya panggilannya ya terus kita lanjutkan unboxing lagi nah dari ininya teman-teman ini nah ini di sayapnya ini juga bagus banget warnanya seperti burung gereja ya agak kecoklatan ya hampir mirip sama beranjangan juga ini ini warna coklatnya nah terus untuk bagian ini ini dadanya warnanya ada warna krim sama putihnya dan kombinasi coklat sama putih yang sangat bagus lanjut teman-teman untuk makanan si burung jipil gunung ini ini dia berubah serangga dia paling suka ulat bandang terus jangkrik sama keroto terus untuk furnya dia dia paling suka fur halus jadi untuk fur yang kasar dia kurang suka ya dari pengalaman saya sih terus itu teman-teman burung ini juga bisa menerukan suara burung lain dan biasanya dia itu paling pintar menerukan suara burung kenari atau enggak sililin yang panjang itu dia bisa tapi kita harus merawatnya ciblek gunung ini dari anakan kalau untuk merawat ciblek gunung ini usahakan dari dia muda atau enggak dari lolohan karena burung ciblek gunung ini kalau dari tangkapan hutan itu biasanya dia geras banget dan untuk menjinakannya itu susah banget teman-teman dan kalaupun bisa juga juga memerlukan waktu yang sangat lama untuk menjinakkan burung ciblek gunung ini ya mending kita beli yang muda-mudala harganya ya agak mahal sedikit sekitar 150-200an untuk bakalannya sih ini murah ya ada yang 70 ribu malah tapi udah dewasa dan dia bakalan tapi ya tapi sama aja sih kalau kita perawat dari bakalan jinaknya juga susah kita perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun baru jinak ya mending kita beli yang agak mahal sedikit tapi nanti kualitasnya bagus oke teman-teman mungkin itu aja jadi setelah ini saya tunjukkan video ciblek gunung seperti apa kecawannya apakah bagus atau enggak menurut teman-teman nanti bisa dinilai aja lewat kolom komentar dan jangan lupa setelah menonton video ini give it like komen dan subscribe ya oke bye-bye see you next time